Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 27 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Berserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silahkan Ibu Noni. Selamat pagi, Renungan pagi hari ini dengan judul Kita harus sempurna sebagaimana Kristus adalah sempurna. Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani 5 ayat 9 Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Juru Selamat kita mengambil hubungan manusia yang sejati sebagai anak Allah. Kita adalah putera dan putri Allah, supaya kita dapat mengetahui bagaimana kita sendiri bertindak sesuai dengan keadaan. Kita harus ikut kemana Kristus memimpin jalan kita. Selama 30 tahun ia menghidupkan kehidupan seorang manusia yang sempurna, memenuhi standar kesempurnaan yang tertinggi. Pekerjaan kita ialah memperoleh dalam lingkungan kegiatan kita kesempurnaan yang diperoleh Kristus dalam hidupnya di dunia ini pada setiap tahap pengembangan tabiat. Untuk maju tanpa tersandung, kita harus punya jaminan bahwa tangan yang maha kuasa akan menguatkan kita dan pengasihan yang teterhingga ditujukan pada kita kalau kita jatuh. Allah setiap saat dapat mendengar seruan kita meminta bantuan. Adalah pikiran yang suci bila menyingkirkan suatu pikiran yang selalu bercokol di dalam hati. Kegagalan untuk melaksanakan suatu resolusi yang baik, membentukkan suatu kebiasaan yang salah, karena boleh berakibat bukan saja dalam kebinasaan kita sendiri, melainkan kebinasaan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan pada kita. Keselamatan kita satu-satunya ialah mengikut jejak kaki Yesus, mengharap pada perlindungan semata-mata kepadanya yang berkata, ikutlah aku, doa kita yang tetap seharusnya. Biarlah langkaku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Setiap kesanggupan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita harus diperkembangkan sampai ke taraf kesempurnaan yang paling tinggi, supaya kita sanggup berbuat kebajikan yang terbesar yang kita sanggup melakukan. Agar dapat menyucikan dan memperhalus tabiat kita, maka kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang akan menyanggupkan kita melihat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan memperkembangkan apa yang baik di dalam tabiat kita. Anak Allah tidak mempunyai kesalahan. Kita harus bertujuan mencapai kesempurnaannya dan mengatasi seperti dia mengatasi. Jika kita ingin mempunyai tempat duduk di sebelah kanannya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan. Kesempurnaan yang dimaksudkan adalah kesempurnaan karakter. Dikatakan bahwa anak Allah tidak mempunyai kesalahan dan memang hanya Yesus yang tidak bernoda di dunia ini. Menyawait menuliskan dalam manuskrip 94 tahun 18, 99 paragraf 47. Yang berbunyi, Tidak seorang pun kecuali Kristus yang pernah berhasil menjalani kehidupan yang sempurna dalam menjalani karakter yang murni dan tanpa noda. Apakah rahasia hidup Yesus yang sempurna ini? Roh Nubuat berkata dalam Christian Education, halaman 77 paragraf pertama. Itu adalah misteri Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, dan keilahian dalam kemanusiaan. Inilah rahasia kehidupan Yesus yang sempurna. Bapaknya di dalam anaknya. Bagaimana caranya? Kemenangan akhir halaman 499 paragraf 1 menyatakan, Bapak memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, setelahku dalam Tuhan, Yesus sebagai manusia bisa menang dan hidup sempurna bukan karena kuat kuasanya sendiri, tetapi karena kuasa Bapaknya tinggal dalam hidupnya. Itulah sebabnya renungan pagi tanggal 1 Mei 2021 berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 133 paragraf 1. Ia, yaitu Yesus, dapat melawan pengodaan Iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapaknya yang di sorga, karena ia taat kepada kehendak Bapaknya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapaknya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Inilah rahasia kemenangan Yesus. Inilah rahasia untuk hidup sempurna. Sungguh suatu kutipan yang menguatkan dari teladan hidup Yesus. Kemenangan Yesus atas dosa bukan atas kuat kuasanya sendiri, tetapi karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapaknya. Yesus taat kepada Bapaknya, Yesus menurut kepada Bapaknya. Bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapaknya yang jadi. Semua penjelasan roh nubuat ini selaras dengan firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 5, ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Artinya, kehidupan Yesus yang sempurna oleh karena Yesus melihat Bapak mengerjakannya, dan dalam mengerjakannya, Yesus bergantung sepenuhnya dalam kuasa Bapaknya. Ayat yang lain Yesus menyalakan, Yohanes 14, ayat 10 dan 11 yang berbunyi, Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mengapa penting sekali kita pahami akan hal ini? Sebab inilah patron atau teladan manusia Yesus Kristus kepada kita semua yang juga manusia. Bahwa kita dapat menang dan hidup sempurna bukan karena hasil usaha atau kuat kuasa kita sendiri, tapi karena kuasa ilahi hidup dalam hati kita. Bagaimana caranya untuk memiliki kuasa ilahi dalam hidup kita? Kerinduan segala zaman jilid pertama, halaman 332, paragraf 2, menjelaskan. Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yaakub. Alasnya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu sorga di ambang pintu kemuliaan. Jika laut tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini, sudah pasti kita hilang. Tetapi, Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Terbuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa, Roma 8 ayat 3, ia hidup tanpa dosa. Sekarang, oleh keilahiannya, ia berpegang pada tahta sorga, sedangkan dengan kemanusiaannya, ia datang kepada kita. Ia mengundang kita melalui iman di dalam dia untuk memperoleh kemuliaan sifat Allah. Dengan demikian, kita harus sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Satu-satunya cara untuk kita dapat menerima kuasa ilahi adalah melalui Yesus Kristus. Sebab Yesuslah anak tangga yang dilihat Yaakub dalam mimpinya. Dan tidak ada dua anak tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Hanya satu anak tangga, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, dan hanya satu jalan kepada Bapak, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Yesuslah yang menyatukan kita manusia dengan Bapaknya yang ilahi. Bapak di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Maka dengan sendirinya, melalui Yesus, Bapak tinggal di dalam kita. Kita menjadi sempurna di dalam Yesus sebab Bapak kita yang di sorga sempurna anaknya, dan Bapak tinggal dalam anaknya. Karena untuk kita dapat hidup sempurna, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kenapa? The General Conference Bulletin Oktober 1 tahun 1899 paragraf 8 menyatakan, Tuhan Yesus Kristus ketika dalam daging manusia berhasil menahan setiap godaan musuh, usahanya dari kasih yang luar biasa yang dilakukan untuk menyelamatkan ras manusia berhasil. Dari dia, pria dan wanita dapat menerima kuasa untuk menang jika mereka mau berhenti dari dosa. Ini adalah kebenaran yang sangat penting bagi umat Advent yang percaya tulisan roh nubuat untuk dipahami. Yaitu bahwa saat Yesus menjanjikan kuasa yang adalah roh kudus, hal itu berasal dari dirinya. Sebab kuasa itu adalah rohnya yang adalah hidup Yesus sebagai manusia, dan dia telah menang. Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang berhasil menang atas dosa. Karenanya, hidupnya Yesus itulah kuasa yang diberikan kepada kita agar kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Itu sebabnya, Yonah White menuliskan, Dari dia, yaitu dari Yesus, pria dan wanita dapat menerima kuasa untuk menang, yaitu menang atas dosa. Karenanya, kuasa itu atau roh kudus yang Yesus janjikan dalam kisah 1 ayat 8 bukanlah oknum lain yang disebut Allah roh. Bukan. Tetapi roh itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yaitu hidupnya Yesus yang menang. Masih dalam artikel yang sama, Yonah White lanjutkan, The Journal Conference Bulletin Oktober 1 tahun 1899 paragraf 17 yang berkata, Mengapa Anda tidak berhenti dari dosa? Anda dapat menang jika Anda mau bekerja sama dengan Allah. Janji Kristus pasti. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengisi tugas pengantara pribadi dengan mengatakan, Aku akan minta kepada Bapak. Pada waktu Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapak, apakah yang Yesus minta? Yesus minta penolong yang lain atau yang disebut juga sang penghibur. Bisa baca dalam Yohannes 14, ayat 16, dan 17. Penolong yang lain atau penghibur itu adalah pengantara kita. Nah, perhatikan kembali yang ditandai kuning. Yesus berjanji pada dirinya sendiri untuk mengisi tugas sang pengantara tersebut. Sederhananya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan minta kepada Bapak untuk mengisi tugas penghibur atau penolong yang lain atau pengantara untuk kamu sekalian. Itu sebabnya jika kita baca Yohannes 14, ayat 18, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya dan janjinya pasti. Yesus memang kembali, yaitu melalui kehadiran rohnya yang dicurahkan pada hari Pentecostal. Sebab itulah kuasa yang Yesus janjikan agar murid-muridnya serta kita semua dapat menang atas dosa dan hidup sempurna, yaitu sempurna dalam karakter. Karenanya, Kerindua Segala Saman Jilid 2, halaman 3.20, paragraf 1, menyatakan, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan alahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Inilah rahasia untuk hidup sempurna sebagaimana Yesus hidup sempurna. Saat kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus, yang olehnya, yaitu oleh roh Kristus tersebut, kita menerima kesempurnaan karakter Yesus itu sendiri. Sebab memang Yesus telah menang dan menghidupkan kehidupan yang sempurna. Jadi, kalau mau hidup yang sempurna, kita hanya punya satu jalan, yaitu Yesus Kristus dan tinggal di dalamnya. Dan kesempurnaan karakter Yesus tersebut adalah demi keselamatan kita. Fundamentals of Christians Education halaman 279 paragraf 1 menyatakan, Untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, pengharapan kemuliaan, dan membawa sorga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Jelas bahwa, untuk kita dapat masuk dalam sorga, maka Kristus harus terbentuk di dalam. Atau dalam kolose 1 ayat 27 dikatakan, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Sebab bila Kristus di dalam kita, maka karakter kita menjadi sempurna. Dengan menerima rohnya yang adalah hidupnya, kita menerima kesempurnaan karakter Yesus. Inilah yang disebut dengan pembenaran oleh iman sebab kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Baca Efesus 3 ayat 17. Itu bukan hasil usaha kita. Roh Nubuat menutup dalam Christ Object Lesson halaman 3.11 paragraf 4 yang berkata, Juba ini yang ditenun pada alat tenun sorga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna dan karakter ini dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Perhatikan, Sudahku dalam Tuhan, Jubah karakter Yesus tersebut tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Artinya, tidak ada secuil pun andil kita untuk mempunyai karakter yang sempurna. Kesempurnaan karakter kita sepenuhnya hasil dari Yesus Kristus. Itulah Jubah yang Yesus ciptakan dalam kemanusiaannya. Dan itu adalah hasil dari ketergantungan sepenuhnya pada kuasa Bapanya. Dan Jubah ini Yesus tawarkan kepada kita agar kita dapat hadir dalam perjamuan kawin anak domba di sorga nanti. Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini bahwa kami bisa hidup sempurna sebagaimana Yesus sempurna asal kami menerima kuasa ilahi dalam hidup ini dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi tersebut yang berasal dari Bapak. Dan satu-satunya cara untuk menerima kuasa itu hanya dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Karena curahkan roh anakmu ya Bapak dalam hati ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.